Sekarang kita akan mencoba mencari target interest yang nantinya akan kita gunakan di Facebook Ads dengan menggunakan bantuan dari Google AdWords Display Planner ya. Saya lihat banyak banget orang yang belum menggunakan cara ini. Nah ini caranya kayak gini. Oke masuk ke sini ya. Anda masuk ke akut Google AdWords Anda. Lalu masuk ke Display Planner. Lalu klik di sini. Misalkan niche yang ingin saya targetkan adalah kuda. Misalkan adalah horse riding. Anda juga bisa masukkan multiple keyword juga bisa di sini. Horse riding, ada juga misalkan rodeo gitu. Misalkan juga bisa dimasukkan. Tapi di sini saya akan coba ambil contoh horse riding atau horse rider aja. Ini karena target market saya adalah US. Saya akan terima kasih ini dan saya akan masukkan United States. Oke, habis itu kita akan save. Habis itu langsung masuk ke ini. Get placement ideas. Nah, enaknya lagi kalau kita misalkan memakai display planner ya dengan bantuan juga Google AdWords. Kita di sini juga bisa melihat target umurnya. Tapi berhubung kita beriklan dengan menggunakan Facebook Ads ya. Jadi lebih baik menggunakan data yang sudah disediakan oleh Facebook Audio Insights aja. Tapi ini juga bisa anggap, Anda anggap sebagai patokan juga ya. Oke, di sini ada horse channel, ada macam-macam ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada panjang banget. Nah, sekarang kita akan coba ngecek satu-satu apakah ada interest-interest yang di sini itu ada di Facebook. Oh ya, bagiannya yang masih baru di sini ya. Lalu masuk ke display planner. Jangan lupa masuk ke individual targeting ideas. Lalu masuk ke bagian placement. Dan ini jangan lupa site. Karena biasanya kalau awal-awal masuk di display planner masuk ke bagian keyword dia. Sama ke mana-mana maksudnya. Tapi di sini kita masukkan placement aja. Lalu abis itu kita pilih site. Nah, jadi muncul site-nya nih. Nanti kita akan coba mencari apakah site-site yang ada di sini ada interest-nya di Facebook atau tidak. Dan biasa ya, selain saya lihat dari placement, saya juga lihat dari interest. Ini biasanya mereka, orang-orang penyuka horse ini masuknya ke kategori apa. Nah, misalnya ini outdoor enthusiast. Ada gitu ada ini, ada sporting goods, affinity sport fans, dan macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, sekarang masuk ke bagian placement dulu. Nah, masuk ke bagian site. Nah, di sini ada contoh seperti ini. Coba saya akan masuk ke sini. Misalnya ada horse channel. Coba kita lihat dulu. Horse channel ini. Nah, nggak bisa gitu. Tidak, kayak gini. Harus kayak gini. Oke, horse equestrian. Jadi equestrian ini sepertinya ada hubungannya dengan niche horse riding ini ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk riset juga nanti nih. Kita masukkan keyword ini ke dalam keyword yang tadi disini ya. Bisa juga seperti ini. Kalau saya biasanya kayak gini. Kalau saya biasanya kayak gini. Terus jadi equipment atau equestrian aja deh. Oke, masuk ke sini juga tidak bisa. Kita tambahkan keyword lagi. Di sini kita bisa lihat juga bahwa ternyata demografiknya yang paling banyak untuk bagian horse. Untuk niche horse maksud saya adalah female. Dan ini ada not apparent. Nah, itu juga bisa juga. Nanti kita coba split testing ya. Sekarang kita akan back lagi. Sekarang kita akan get ideas lagi. Karena kita baru saja memasukkan keyword equestrian. Dan riset menggunakan display printer ini ada keunggulannya ya. Keunggulannya adalah banyak sekali orang-orang tidak mentargetkan situs ya. Dan ini saya pikir sangat sayang sekali ya. Karena situs itu justru banyak orang yang tidak banyak mentarget ya. Situs itu seperti ini jarang banget orang yang target. Ada ini horse alcoholic. Coba kita cek dulu. Dan ini juga ada relevansinya. Tapi terkadang kalau relevansinya itu misalkan kayak kecil-kecil kayak gini. Tapi masih ada related. Coba aja dicari gitu loh. Jadi jangan terlalu berpatokan sama ini. Relevansinya ya. Karena ini biasanya digunakan untuk iklan Google AdWords. Sedangkan kita akan menggunakan untuk iklan Facebook Ads ya. Oke, sekarang kita coba ngecek dulu tadi apa tadi. Horse listening. Nah, kita coba cari di sini. Nah, intesanya kita cari di sini ya. Coba. Horse listening. Oke, nggak ada. Coba kita gabung dulu. Tapi memang mencari ini emang agak ini ya. Agak membosankan. Tapi worth it kok. Oke, coba cari dulu di sini. The Horse Acolic. Kita coba copy dulu. Kalau ada nggak mau capai-capai ngetik ya. Coba di sini. Kalau nggak ada ya. Coba kita kasih spasi. Coba kita cari keywordnya. Ini adalah Horse. Nah, nggak ada. Oke, sekarang kita masuk lagi di sini. Ada juga kayak Horse Forum. Ini jelas ya. Horseforum.com Coba kita cari di sini. Horseforum.com Ada. Horseforum.com Oh, nggak ada juga ya. Ini kayaknya bukan. Yang kita dapatkan tadi. Ini masuk ke sini lagi. Coba kita mencari satu-satu ya. I Queen Kingdom. Okay, ini juga akan datang. My Horse is a Practical Horse. And, like. Oh ada nih ya Oke Seperti Kita lihat ya ternyata ada Keywordnya adalah practical horseman Magazine ya sama seperti ini Kalau kita lihat disini ini adalah Magazine sepertinya ya Coba kita cek apakah benar Ya benarnya practical horseman magazine Kita lihat disini Ini dia Jadi memang berhubungan Dengan horse ridingnya Dan ini adalah Salah satu cara mencari Keyword atau mencari interest Untuk facebook Ads yang memang tidak banyak orang pakai Tapi ini sangat powerful sekali ya Apalagi kalau misalkan Anda menemukan Sebuah situs-situs yang memang Tidak ada kata horse-nya Tapi berhubungan dengan niche tersebut Seperti ini nih Horse Ini apa nih Coba kita cek ya Ada nggak Horse Nah lihat nih ada Tapi ini Oh iya ternyata benar ya Afinitnya besar sekali ya Ternyata masih berhubungan dengan horse Kita cek dulu apakah Related atau nggak Cek disini lagi Horse Ini kan contoh-contoh Keyword-keyword atau interest Yang nggak umum ya Horse ini ya Cuma Orang-orang yang memang Suka dengan horse aja Yang memang Tahu Situs seperti ini Kalau misalnya kita lihat juga Demografi nggak kurang Tapi ini jangan masalah Tapi biasanya Orang-orang Apa namanya Tahu Misalkan Keyword-keyword ini memang Sangat Powerful banget Cuma ada orang yang ngetik horse aja Seperti ini Lihat Oke Nah lalu kita masuk ke sini Tapi ini kita masukkan Berhubungan dengan keyword Equestrian ya Oke Minta dulu Kita cari lagi ya Keyword apa lagi Yang masih berhubungan dengan Horse Equine.com Cepat Cek dulu Equine ada nggak disini Equine Nah disini ada macam-macam nih Equine Horse Laki horse Equine Nah ini Laki horse Equine Rescue Coba kita ngecek dulu Bener nggak itu Karena terkadang Kita mendapatkan Hal yang aneh-aneh disini Keyword-keyword Atau bahasa-bahasa yang nggak umum Biasanya saya dapatkan disini Nah iya Ini sepertinya memang Situs orang-orang yang Penggila kuda ya Oke Nah nanti teman-teman tinggal Cari-cari aja disini Apa namanya Cari-cari Situs-situs apa aja yang Kira-kira masih berhubungan Dengan niche Ya Oke Itu demikian sharing saya Tentang bagaimana caranya Mencari interest Dengan menggunakan AdWords Display Planner ya Jadi sebenarnya ada banyak sekali Cara untuk mencari Interest-interest Yang high Terutama yang high Den interest Yang tersembunyi banget Yang tidak banyak Advertiser target Dan ini Salah satu cara saya Gimana caranya Mencari Keyword atau interest Yang nantinya akan kita gunakan Untuk kegiatan Facebook advertising kita Lalu nanti Tinggal masukkan disini aja Dan Pastikan juga Affinity-nya Tinggi ya Disini lihat Affinity-nya juga Tinggi banget Dan memang Kita menemukan Beberapa keyword-keyword Yang tidak umum ya Misalnya kayak Yousafe Network Ini pasti ada hubungan sama kuda Kalau misalnya tinggi Pasti harusnya Related Ya related banget ya Nah jadi seperti itu Bagaimana caranya Mencari Interest Dengan menggunakan Bantuan dari DisplayPanel Tentu saja Ketika kita sudah menemukan Keyword-keyword yang Baru disini ya Kita tinggal masukkan disini Apakah Ada atau tidak Interest-nya Tapi kalau tidak ada Ya sudah Tinggal lihat aja Tapi kebutuhan ini ada Kayaknya Yousafe Nah ini dia Ada ya Dan ini bayangkan Ada beberapa Jenis Interest Yang memang namanya Gak umum banget Kayak horse Terus ada Practical Horseman Magazine Ini kan ada horse Tapi horseman ini Ini baru banget Baru juga saya lihat juga Ada Yousafe juga Oke Itu demikian Sharing singkat saya Bagaimana caranya Mencari interest Tersembunyi Dengan menggunakan Bantuan dari Google Display Panel Semoga bermanfaat Yuk bye-bye Selamat menikmati